Selesai menghadiri undangan Majelis Dikir Asmaul Husna Darussagab, Conded, Jakarta Timur, Haji Saharudin belakang soal langkah dirinya menuju kursi DKI 1. Haji Saharudin sahabat semua suku, semua agama dan kepercayaan serta kebudayaan. Alhamdulillah kejahatan maulid Nabi pada hari ini yang dirangkaikan dengan doa oleh seluruh ulama dan para Habib se-Jabodetabek ini adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Tentu ini kita berharap akan dilaksanakan secara terus menerus demi untuk kebaikan bangsa dan negara. Di mana tema kita bisa lihat tadi bahwa kita berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara. Sehingga saya mendapat kesempatan diundang untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Tentu ini menjadi referensi dan dasar. Dan majelis ini adalah majelis yang pertama kali mengundang saya di DKI ini untuk bisa bersilaturahni. Tentu ini ada catatan-catatan penting tersendiri yang menjadi bagian daripada langkah-langkah kita ke depan. Sebagai bagian daripada sosialisasi oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya pemerintah itu harus hadir. Memberikan ruang, kesempatan, serta proteksi. Dan bagaimana memberikan kesempatan-kesempatan sebagaimana seperti pondok-pondok pesantreng. Seperti majelis-majelis yang dibentuk secara sukarela oleh para tokoh-tokoh agama. Ini dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk membuat suatu kebijakan, regulasi, daerah yang berpihak kepada mereka. Dimana pada hari ini kita bisa melihat bahwa hampir semua kegiatan-kegiatan keagamaan harus kita bikin proposal, cari donatur, dan lain-lain. Lalu dimana kehadiran pemerintah di sini? Kita butuh seorang pemimpin yang memiliki kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dalam bentuk regulasi. Ketika kita jadi gubernur, maka seharusnya kita membuat regulasi-regulasi itu. Yang saya bicara ini bukan mimpi, bukan angan-angan, dan bukan hayalan. Yang saya bicara ini adalah sesuatu yang saya sudah lakukan selama 10 tahun di DPR. Kabupaten Jepura. Saya membuat lebih dari 40 peraturan daerah, inisiatif DPR yang berpihak kepada rakyat. Bagaimana memproteksi masyarakat adat di tempat ini? Sehingga dia bisa berdiri di atas tanahnya, di atas kakinya, menjadi tuan di negeri sendiri. Bagaimana tokoh-tokoh agama ini tidak perlu dengan setiap kegiatan harus minta sana, minta sini. Tapi harus tergambar di dalam dokumen APBD ketika pembahasan anggaran. Kan kita sudah tahu berapa banyak penduk pesantren di DKI ini. Berapa banyak dominasi gereja-gereja dan dominasi agama yang ada di DKI ini. Rasa keadilan itulah yang harus kita tumbuhkan di DKI ini. Sehingga siapapun yang ada di DKI ini harus bangga menjadi warga negara di DKI ini. Itu yang paling mendasar. Ini faktor klasik adalah kemiskinan dan pengangguran. Bagaimana Anda menikmati yang ini? Saya ini dari syarikat buruh, organisasi buruh di Indonesia ini. Yang setiap tahunnya menghitung bagaimana kebutuhan hidup layak masyarakat, KHL. Yang menjadi dasar perhitungan upaminum provinsi. Berkaitan dengan kemiskinan, itu adalah label yang seharusnya kita bisa tiadakan. Kalau pemerintah ini jujur, betul-betul ingin berpihak kepada rakyat. Terlalu besar anggaran APBD, DKI ini lebih dari ratusan triliun. Bagaimana bisa rakyat maksimiskin? Saya sebagai seorang ahli perencanaan, saya seorang sivil, dan saya seorang ahli hukum. Saya menguasai tentang hukum Tata Negara, membuat regulasi. Sehingga tidak perlu nyolong ke sana-sini, tapi membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Kalau menurut saya, kalau untuk kepentingan pribadi, saya pikir, ngapain saya datang di DKI? Kenapa hari ini saya berjuang untuk bagaimana kita masuk DKI? Karena saya ingin masyarakat DKI ini, siapapun dia, ketika menjadi warga negara DKI, dia harus bangga. Hari ini, semua partai politik dalam keadaan disibukkan oleh siapa yang besok jadi presiden, siapa besok yang akan jadi anggota DPR. Hari ini mereka tidak berpikir siapa yang mau jadi bupati, siapa yang mau jadi gubernur. Yang ada dalam benaknya, saya sebagai tokoh misalnya di PDI misalnya, atau di Nasdim misalnya, atau di partai mana. Mereka tidak menyatakan sikap. Kenapa? Karena mereka itu pekerja partai. Harus menunggu. Menunggu kebijakan partai. Saya, sebagai tokoh yang mengurus pilkada hampir setiap momentum pilkada di daerah, mengerti benar bagaimana melakukan proses lobby terhadap partai-partai ini untuk mendapatkan rekomendasi. Sehingga hari ini, saya lebih cenderung membangun kekuatan sistem di arus bawah, di akar rumput, untuk menuju ke pilkada 2024, itu kita masih punya waktu satu tahun. Sementara tahapan pilkada, itu akan dimulai di bulan lima atau bulan enam. Berarti bulan sepuluh kemarin yang kita teng, untuk deklarasi, ke bulan lima, saya menyelesaikan tahapan-tahapan itu di arus bawah. Sehingga, saya meyakini bahwa yang bekerja ini adalah rakyat. Yang bekerja ini rakyat, bukan hanya partai politik. Ya, Tom. Oleh karena itu, saya yakinkan kepada seluruh teman-teman saya, kepada seluruh masyarakat, bahwa jika ingin melahirkan pemimpin masa depan yang berpihak kepada rakyat, maka kita semua harus sama-sama berjuang. Hanya pemimpin yang lahir dari rakyat yang baik, yang bisa menjadi pemimpin yang baik. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selamat berjuang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Kedor. Amin, amin. Kanda, izin, katanya, karena kan Indonesia Timur kan banyak masyarakat di DKI. Katanya memenangkan juga nih, carang-carang yang berjuang di DKI, agar suatu hari bisa membantu. Kanda, gimana itu? Bukan hanya Indonesia Timur yang ada di DKI ini, tapi seluruh masyarakat Nusantara ada di DKI ini. Mari kita sama-sama berjuang untuk melahirkan pemimpin. Karena hanya pemimpin yang baik, yang bisa mengurus masyarakat itu secara baik. Kalau pemimpin yang dilahirkan, kalau partai, maka dia akan menghamba di partai. Tapi bukan berarti saya bilang, saya alirin yang partai, karena saya juga dari partai politik. Oleh karena itu, saya berharap dalam momentum yang ada ini, benar-benar ini adalah momentumnya rakyat. Sampai detik ini sudah ada caleg-caleg yang menghubungkan Pak Kami? Caleg cukup banyak sekali. Ada dari berbagai macam partai politik. Saya mau maju DPR Provinsi maupun DPR Rari. Saya bilang, ini tempat kalian untuk berjuang bersama. Di sini, kamu tidak dibatasi oleh undang-undang. Tidak dibatasi oleh KPU. Ketika kita mau konsolidasi dengan atas nama calon gubernur, maka caleg dia tidak perlu mau bicara atau mau ini, langsung setelah itu baru kita bisa sampaikan. Baru siap sinergi? Siap bersinergi kepada caleg, siap dari partai manapun. Siap pemberdayaan juga ya? Terima kasih telah menonton!